Yo guys, jadi hari ini kita lagi mau cobain apa? Makan soto terenak Di Jakarta Enggak, enggak cuma Jakarta Pokoknya kayak itulah Di Jambodetabek Di Jambodetabek Dekat-dekat Jakarta Kita mau pesen gap dulu Jadi, pertama nih kita keserpon dulu nih ya Ini ya, direp ya? Iya, direp Sampai Yo guys, sekarang kita udah di Grab Dan kita lagi mau perjalanan ke Soto Haji Mamat Serpon Itu pilihan siapa? Itu pilihan depek Makan gue punya dulu deh Hah? Maaf lah, soalnya makan yang pertama harus spesial Kalau Mamat udah penuh dan menurut gue Ini lebih enak daripada Soto Haji Mamat Kita liatin aja nanti Sekarang kita udah menuju ke Soto pertama kita Yang di pesanggahan Tadi kita udah abis change destination Jadi sekarang enaknya di Grab itu Kita kalo di tengah jalan mau ganti Destinasi, tujuan itu udah bisa langsung kita ganti dari aplikasinya Betul Yaudah aku jelasin Yaudah guys, jadi gue jelasin sedikit ya Oh kata-kata aku dipake Apa saya, entah juga di cut Jadi ini namanya Bakso Afung Eh Bakso Afung Ulang lagi Jadi ini Soto Pilihan gue menurut ini Soto paling enak di Jakarta Gak gitu Gue juga baru tau Ada restoran ini baru beberapa lama ya Kayak sebulan gitu Dan di sini biasanya Soto Makan pake risol Jadi risol gorengnya tuh enak banget Makanya tadi kita pesen risol banyak banget ya Iya Emangnya bener pake risol Soto ah lu Soto ya? Iya Lupa kan? Lanjut Ini lewat-lewat Ini soto santan dong berarti ya? Soto santan Ada santan ada bening Gak ada? Ada Oh ada ya? Tadi di menu Di bawah ada bening Sorry, gue bisa mau santan Kalau menu lainnya enak? Menu lain aku gak pernah coba Kan dia baru kenal sebulan yang lalu Iya Belom mendalami lebih jauh Tapi Apa namanya? Ininya Lucu abis coy Ini kamu punya Enggak punya gini Enggak punya gini Kamu punya? Oke guys Akhirnya makanannya udah Udah telapet banget Sambel lu Sambel apa kecap? Iya ini enak banget guys Dikasih jeruk banyak banget Bawang goreng Bawang goreng emang terpisah Apa kamu minta terpisah? Minta terpisah Gue udah gak mau ketipu lagi aja Pengalaman deh Wah ini menariknya Bawang gorengnya terpisah guys Enggak itu aku minta pisahin Hahaha Menarik ya terpisah Jadi gak minta pisah aja Tidak kurang dax Tidak kurang pisah So guys Jadi kalau disini itu Eh disini itu Seperti biasa kalian bisa pilih Apa aja yang kalian mau Dan Oh dagingnya bisa milih tadi guys Iya daging bisa milih Soto sabi jarang ada sum sum sebenernya Tapi ini ada sum sum ya Itu Jadi Apa namanya Kalau gue sendiri Gue kalau biasa gak soto Gue gak bisa makan yang lain Kecuali Oh maaf Lagi ngomong Ya Itadakimasu Jangan spesialnya disini Ada nasi merah coba Jadi bagi kalian diet Bisa banget coba disini Ini ada saluran dimasukin kua ya Kok kua dong Oke guys Jadi kalau aku tuh pesennya Pake tulang muda Pake babat Terus pake paru juga Dan pake daging sengkel gitu Cobain pake risolnya enak banget Udah dari tadi Udah dari tadi Enak banget Anda kemana? Tadi anda udah lagi sibuk sendiri Cari garam Oh Gila Acar Ada acar bawang Wah ini sih harus banget nih Gue tadi baru makan parunya doang Pas gue makan sengkelek Daging sengkelnya itu bener-bener gila Amazing banget Semuanya pas Aku tuh kurang suka soto santun Soalnya kan enak ya Kalau ini enggak ya? Enggak enak gak berlebihan Semua dagingnya Tulang mudanya empuk Parunya juga enak banget Babatnya enak banget Sengkelnya enak banget Tetangnya enak banget Sampai bawang gorengnya aja enak Dipisah lagi? Aku suka ininya nih Wajar loh Langkoknya lucu aja pengen bawa perempuan Makannya jangan langsung ditelen Dikunyah dulu dalam mulut dicampur Bukannya semua juga makannya begitu ya Dikunyah dulu dalam mulut dicampur Gue biasanya makan langsung telan Buset Ini orang apa monster? Ada sum sumnya guys Itu lebih gila lagi Karena dia kayak lembut-lembut gitu Jadi kayak udah hancur ke kuah Dan bikin kuahnya tambah kental Kayak lu harus habisin semua kuahnya Dan bikin sum sum Gila Sayang banget hari ini gak ada sedih Gila banget Sekarang kita langsung aja ke soto berikutnya Yuk Satu, dua, tiga Oke guys sekarang kita pindah dulu ya Ya kamu telat Oke guys sekarang kita pindah ke next soto Oke guys jadi sekarang kita udah sampai di soto kedua Ini soto pilihan Gue Coba jelaskan pek Jadi ini soto yang ada di BSD Keliat lo gak kayak di BSD Enggak kan? Terpencil banget kan ini Enggak sih sebenernya Ini bener-bener Sebenernya Bukan mitra 10 Astra Oh iya Astra Jadi yang kalau kalian tau showroom-showroom Toyota BM Nah ini persis di belakangnya Bedanya ini sama soto yang tadi apa nih Pak? Kalau bedanya disini bisa yang namanya oseng Oseng tuh dipisah Jadi ini ada rawitnya Daun bawangnya Eh bukan bawang bombay Ada tomatnya juga pasti ada sih Bawang goreng Bawang goreng Nah ini lu pesennya yang daging semua ya? Iya gue daging semua Nah kalau gue tuh pesennya yang ini Apa namanya Jeroan semua Kikil, urat, baban Nah Kalau soto biasa kan pasti Dia daging biasa Ditaro disirim kuah kan? Nah kalau ini nih Kayak dimasak kurang lagi Dioseng dulu ya Nah terus ini aku ada pesen ekstra Ketoprak sama Tulur dada Walaupun Tulur dadanya sih tapi kayaknya cocok banget sama ini Iya kan? Kayaknya enak banget gitu Tapi di sini gak pernah bantul pesen tulur dada pasti Belum pernah Tapi gue pesennya Gado-gado nya Gado-gado nya lumayan enak juga Toprak Juga enak Yuk Oke guys langsung aja kita cobain Langsung cobain Cobain Ini kalau buat anak-anak Kuliahan yang di BSD Gading Serpong Pokoknya daerah tanggrang Oke lah ini buat kalian makan cobain di sini Karena harganya masih masuk di kantong Tapi tulur dadar sama soto ternyata enak banget guys Gak bohong Tulur dadar, risol ternyata temennya soto baru Selama ini mereka berteman baik ya Tapi gak ngomong-ngomong Gak tau dadarnya enak ya Jadi kita gak tau Gak tau Gak tau dadarnya enak ya Gak tau dadarnya Lebih simple daripada yang tadi ya Jauh Iya Tapi emang yang tadi tuh emang rasanya Pasti benak Tapi kan harganya juga Harganya beda Harganya beda jauh Lebih kayak makanan rumahan banget Tapi ini bisa kayak kita makan setiap hari Ya Ini gak Kalau tadi masih agak lebih berat Gak juga Karena dia di Ongseng Aku bisa makan Ongsengannya aja tanpa kuah Aja tanpa kuah Tapi ini makin dimakan makin enak Dadarnya tuh enak banget guys Gila parah Ini tuh kayak simple aja guys Apalagi bagi kalian anak kuliahan Ya Tinggal degre-degre sini Jual lu mau dadar gak? Ini oke banget makan di sini Gue denger aja lu mau dagang gak? Jadi bagi kalian yang pernah makan Haji Mamat Nah ini mirip Gitu guys Stasalnya kayak gitu Nah tapi jangan salah Nanti pilihan gue lebih enak lagi So, kita sekarang langsung aja lanjut ke Soto pilihanku Terima kasih ya Eh kaget gua Ini pertama kalinya kita review sampai sejauh ini Yaitu kita mau makan soto di Bogos Ini bener-bener harus enak Ajar lu apa-apa Eh kamu udah pernah makan? Ya aku udah pernah sih Kan pura-pura gitu Biar seru Gue hajar Biar ada keributan Kan ada yang komen Nah gitu dong ngegas Gak ngerti ya? Ya udah lah Oke guys Jadi sekarang kita udah sampai ke Soto terakhir Soto kesukaan aku Yaitu Sop Kaki Kambing Bangkumi Nah ini adanya di Bogos guys Kita kedua kota hari ini Tiga Dari Jakarta Tangerang Bogos Habisnya kita lanjut Bandung Gak Capek Jadi guys disini ternyata kalian bisa pilih Antara daging sapi Atau kambing Dan jeroannya pun banyak Nah ada sumsum Ada otak Ada paru Sumsumnya tuh bentuknya kayak gini guys Kayaknya disini ya Buat yang suka jeroan tuh jeroan heaven Iya ini jeroan heaven Bener banget Tapi ini aja dagingnya tuh isinya Yang kayak babat Urat gitu-gitu semua guys Jadi kayaknya buah Makannya cuma Sop sama Sante Kuahnya maksudnya Nah sekarang bedanya Ini tuh juga kuahnya Kuah susu Jadi kalian bisa cium kan tadi awal pas dateng tuh Wanginya wangi susu Terus dia pake Bukan susu aja yang dia pake spesial Wisman nya itu gila-gila Bukan Wisman Minyak samin Oh iya samin Kalo mau lebih enak Kalo buat gue ya Kalo Sop Sop kaki kami Eh Sop kami Sop yang kayak gini Sop yang kayak begini Kalo dia jadi minyak samin Minta minyak saminnya tuh banyakan Oh Jadi lebih gurih Tips ya Tips ya Oke sekarang aku mau makan sumsumnya Mau dikit Mau juga Sekarang aku mau makan otaknya Ini namanya minyak saminnya Aku sekarang mau tambahin dikit aja Ga usah terlalu banyak Karena nanti takutnya kalian Minyak samin tuh kayak apa sih? Kayak blue band gitu ya Kayak blue band Aku boleh langsung makan gitu kan Dia kayak blue band Tapi Lebih wangi Wangi banget Wangi banget Terus agak manis ya wanginya ya Iya Pas dia jadi kesap enak banget kan Parah Gila enak-enak sih Jujur enak-enak Hari ini Susah guys Semuanya semuanya imbang Beda masing-masing tuh ada kelebihan Dan kekurangan sendiri ya Kurangannya masing-masing Jujur ini dari semuanya Soknya paling gila Parunya juga ini Dia kayak digoreng dulu Jadi Agak Masih garing Hot plate satenya Ini juga dabe Dabe Temen bay sati tuh telur dadar Temen bay soto Telur dadar Telur dadar Sate Pisol Berperkedel Semuanya Berkedel gua kurang Kurang Aneh Tapi bukanya ini Enaknya tuh Sampai pagi 24 jam 24 jam ya Wow 24 jam Dan antara tiga ini Siapa pemenangnya Belaga Belaga dong Satu dua tiga Lu keliatan banget kayak begini-begini Gak bercanda doang Iya emang bercanda Emang bercanda Bisa gak bercanda Bisa gak sih ada bercandanya Ayo yuk Satu duduk Sudah tau emang yang mana Enggak Enggak Kan bercanda Pemenangnya Pemenangnya gua tetep pilih Afung Kalo disini Menurut gua kayak Makanannya tuh manis-manis-manis Kalo di Afung tuh ada asin-manis Asin-manis Dan daging-dagingnya Apalagi sum-sumnya Yang tadi kita makan gak ada Itu sangat berkualitas dari Afung Kalo menurut gua sih yang ini guys Gua tuh suka kuahnya susu Dan minyak saminnya itu Bener-bener bikin gurih banget Dan disini sangat-sangat lengkap Dari sum-sumnya Sampai otaknya Ini whole package banget buat aku Jadi aku vote untuk yang ini Tiga ini emang yang paling the best sih Maksudnya Udah the best dari the best Sejabore tabek yang pernah lu ketemu ya Yang gua pernah ketemu Jujur ini Sama yang Afung Kalo menurut gua pribadi Kuahnya tuh hampir sama Mirip ya Cuman mirip Aku pake santan Tapi bisa chlorine kayak gini Hebat ya Cuman Justru hebatan ini Susu bisa gurihnya sama kayak santan Kuahnya Susu harusnya emang lebih hebat Engga Santan tuh lebih gurih daripada susu Iya dong Cuman Gua lupakan Fans beneran minyak samin Udah gua pilih ini Sorry lah Jadi pemenangnya adalah Swap kaki bangkumis Tuh Tapi yang lain juga enak banget Yang lain enak parah 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 banget Kalian harus cobain tiga-tiganya Ini best of the bestnya lah Ini best of the bestnya kita Ya Oke guys Thank you guys for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you di next video Stay Powerful Udah Nah Ui Hahaha Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.